Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Ois di channel Buruku Halo anak-anak apa kabar dengan kalian semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar Pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar Matematika kelas 5 halaman 172 Buku Senang Belajar Matematika kelas 5 Baiklah sebelum memulai pembahasannya mari kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak ini adalah soal yang ada di halaman 172 ya Di sini soalnya berbentuk soal cerita Ya tidak perlu berlama-lama mari kita mulai saja dengan soal yang pertama Keliling alas sebuah tabung adalah 44 cm Jika tinggi tabung 30 cm tentukan volumenya Nah ini bisa digambarkan seperti ini ya Ini adalah gambar tabung Kemudian ini tingginya sudah diketahui 30 cm Kelilingnya 44 cm Lalu yang ditanyakan adalah volume tabungnya Ya rumus volume tabung itu adalah V kali R pangkat 2 kali T ya Di sini T nya sudah diketahui Namun R nya belum diketahui atau jari-jarinya belum diketahui ya Kita akan mencari jari-jari ini Ya bagaimana caranya Nah kita mencari jari-jari dengan menggunakan rumus keliling Rumus keliling ini kan ada jari-jarinya ada R ya Kita masukkan angkanya di sini Kelilingnya kita ganti dengan 44 ya 44 cm Kemudian sama dengan Ini kita tulis 2 kemudian kali kali dengan V V nya 22 per 7 Mengapa? Karena di sini kelilingnya 44 44 ini kan bukan bilangan desimal ya Jadi kita gunakan 22 per 7 kali R R ini yang akan kita cari Nah kemudian di sini 2 dikalikan 22 sama dengan 44 Per 7 kali R R nya kita sendirikan ya Berarti ada yang harus pindah Yaitu 44 per 7 pindah ke ruas sebelah kiri Kalau pindah disini kan per kalian Ya pindah tetap kali tapi 44 per 7 nya dibalik Jadi 7 per 44 Kemudian R ini bisa dirubah posisinya ya Di sebelah kiri boleh seperti ini Boleh yang seperti ini Nah ini ada 44 Di sini juga ada 44 ya Ini boleh dicoret ya Sama-sama 44 Kita coret Maka R nya 7 cm Nah R nya sudah diketahui ya Maka kita bisa menghitung volumenya Kita masukkan dulu rumusnya Lalu kita masukkan angkanya V Kita gunakan 22 per 7 Ya karena R nya kelipatan 7 Ya jadi kita gunakan 22 per 7 R nya di pangkat 2 atau 7 kali 7 Kali tingginya 30 Ya di sini kita coret ya 7 ini sama-sama 7 kita coret Hanya 1 ya Hanya 1 ya Ini tidak perlu di coret Ini 7 dibagi 71 Ini juga 1 Jadi 22 kali 7 kali 30 Ya di sini 22 kali 7 kali 30 Ya setelah dikalikan hasilnya 4620 cm3 Jadi volume tabung adalah 4620 cm3 Nomor 2 Sebuah tabung dengan tinggi 14 cm Volumenya 2156 cm3 Tentukanlah diameter dan keriling alas tabung Ya kita gambarkan seperti ini Yang ditanyakan di soal itu adalah diameternya dan kelilingnya Diameter rumusnya 2 kali R Keliling rumusnya 2 kali V kali R Nah kita gunakan rumus volume Karena di sini yang diketahui volumenya Nah kita gunakan rumus volume V kali R Pangkat 2 kali T Nah di sini kan ada R ya Kemudian kita masukkan angkanya Volumenya ini kan 2156 Ya kita tulis di sini Kemudian V nya kita gunakan 22 per 7 Mengapa karena volume volume ini Bukan bilangan desimal ya Jadi tidak ada komanya Jadi kalau tidak ada komanya Kita gunakan 22 per 7 Nah kemudian dikalikan dengan R pangkat 2 Kali T atau tingginya 14 Ya ini bisa kita sederhanakan ya 7 dan 14 nya 7 dibagi 71 14 dibagi 72 Lalu 2 ini kita kalikan dengan 22 Maka hasilnya 44 Kali R pangkat 2 Nah R pangkat 2 ini kita sendirikan Ya sendirikan berarti kan 44 nya pindah ke ruang sebelah kiri Karena di sini perkalian Pindah ruas menjadi bagi Nah ini masih R pangkat 2 ya Jadi R pangkat 2 nya adalah Ini boleh dipindah ruas R pangkat 2 nya 49 Tapi kan kita mau mendapatkan R Nah R nya dilepaskan dari pangkat 2 nya ya Pangkat 2 nya pindah lagi ke ruas kanan Menjadi akar seperti ini ya Jadi akar 49 Maka R nya sama dengan 7 ya Karena akar 49 itu kan 7 Nah R nya udah kita ketahui Ini udah Lalu kita masukkan ke rumus Diameter ya Nah diameternya kan 2 kali R Berarti 2 kali 7 sama dengan 14 cm Kemudian rumus keliling 2 kali V kali R Berarti 2 kali 22 per 7 kali 7 Nah ini bisa disederhanakan dicoret ya Nah menjadi 2 kali 22 sama dengan 44 cm Jadi diameternya 14 cm Dan keliling alasnya 44 cm Lanjut ke soal yang ketiga Volume sebuah tabung adalah 693 cm3 cm Jika diameter tabung 7 cm Tentukan tinggi tabung ini Ya kita gambarkan tabungnya seperti ini Diameternya 7 cm Berarti jari-jarinya 3,5 ya Ya jari-jari itu diameter dibagi 2 Oke Kemudian Volumenya juga sudah diketahui Yaitu 693 cm3 Nah kita akan menghitung tingginya Oke Nah disini Kita gunakan rumus volume ya Di rumus volume ini ada T atau tinggi Lalu kita masukkan angkanya Ini volumenya kita ubah dengan angka 693 Sama dengan V 22 per 7 kali R Nah disini R nya kan 3,5 ya 3,5 itu 3,5 dibuat pecahan biasa menjadi 35 per 10 Ya satu angka di belakang koma ini adalah R nya ya Nah kita masukkan R nya R pangkat 2 berarti 35 per 10 kali 35 per 10 kali T Lalu kita sederhanakan Angka ini kita sederhanakan R nya Mengapa? Karena agar kita mudah menghitungnya ya Tidak besar angkanya 35 per 10 itu kan Kalau sama-sama dibagi 5 35 nya jadi 7 10 nya dibagi 5 jadi 2 Nah jadi 7 per 2 Ya Kemudian Nah disini 7 kita sederhanakan 7 yang ini dibagi 7 1 Ini dibagi 7 1 Nah ini 2 dengan 22 kita sederhanakan Dibagi 2 Ini 1 Ini dibagi 2 11 ya Jadi 11 kali Nah 7 per 2 kali T Ya seperti ini Ya lanjut Nah disini kita pindah kesini ya Jadi ini dikalikan dulu ya Dikalikan dulu 11 kali 7 sama dengan 77 Disini per 2 kali T Nah seperti tadi kita akan mencari T nya Jadi T nya harus disenderikan Nah ini kalau disederhanakan 77 dibagi 77 1 693 dibagi 77 Ini adalah 9 Jadi 9 kali 2 Nah ini adalah T nya ya T nya sama dengan 18 cm Jadi tinggi tabung adalah 18 cm Kemudian nomor 4 Ibu Lani membeli 4 kaleng susu Ya susu kaleng Yang berbentuk tabung Setiap kaleng susu memiliki panjang Jari-jari alas 4 cm Dan tinggi 9 cm Berapa volume susu yang dibeli Ibu Lani Ya kita gambarkan dulu ya Agar mudah untuk memahaminya Nah disini R nya Atau jari-jarinya 4 cm Ya kemudian Tingginya 9 cm Ya ditanyakan adalah volume nya Oke disini rumus volume kita masukkan Lalu angkanya kita masukkan ya Nah disini kan Jari-jarinya 4 cm 4 cm itu bukan kelipatan 7 ya Jadi kalau bukan kelipatan 7 Kita gunakan 3 ya V nya kita gunakan 3,14 Atau 314 per 100 Ya seperti ini Kemudian Tadi R nya 4 berarti R pangkat 2 sama dengan 16 T nya 9 Berarti dikalikan 9 Ya jadi ini dikalikan ya 314 kali 16 kali 9 Hasilnya 45.216 Nah per 100 nya tetap ya Karena agar mudah meletakkan komanya Kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma Nah 2 angka di belakang koma Berarti komanya ada di antara 2 dan 1 ya Ya disini 2 angka di belakang koma Ya ini ada 2 angka 1 dan 6 Ya tadi kan Ibu Lani membelinya 4 kaleng susu ya Jadi volumenya kita kalikan dengan 4 Ya hasilnya adalah 1808,64 cm3 Jadi volume susu yang dibeli Ibu Lani adalah 1808,64 cm3 Sekarang nomor 5 Sebuah drum minyak berbentuk kabung Drum tersebut memiliki diameter alas 50 cm Jika tinggi drum 120 cm Berapa liter volume minyak di dalam drum tersebut Seperti biasa kita gambarkan ya Nah kemudian disini Diameternya 50 cm Berarti jari-jarinya 25 cm Lalu tingginya juga sudah diketahui 120 cm Yang ditanyakan adalah volume-nya Volume tabung V kali R pangkat 2 kali T Kita langsung masukkan disini Karena R nya bukan kelipatan 7 Berarti gunakan 3,14 ya Atau 3,14 per 100 Nah ini dikalikan Hasilnya 235.500 cm3 Karena di soal ini Pertanyaannya menggunakan liter Berapa liter katanya ya Jadi cm kubik ini Kita ubah ke dm kubik Kalau di tangga satuan volume cm kubik ke dm kubik itu Naik 1 Ya naik 1 Karena pangkat 3 naik 1 Berarti dibagi 1000 Nah 235.500 dibagi 1000 Maka volumenya 235,5 dm kubik Atau 235,5 liter Jadi volume tabung adalah 235,5 liter Nah anak-anak Sampai disini dulu Pertemuan kita untuk kali ini Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan Bisa kalian mengerti dan pahami Baiklah mari kita tutup Dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahirrohim alami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video berikutnya ya